Itu saya dibilang juga soal batubara, enggak, dari dulu saya malah ngalam mulu Pasti ngelihat, semua pasti ngelihat, tiga hal Gagah nih saya di TV ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang perdata kasus investasi batubara Jabal Nur Yang melibatkan Yusuf Mansur dan empat tergugat lainnya Kembali berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam sidang kali ini, kuasa hukum para tergugat tidak menghadiri sidang Untuk menentukan pengadilan umum kepada tergugat 1 Yakni PT Adi Partner Perkasa Dan tergugat 2, yakni Saudara Adiansah Selaku Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa Berikut wawancara tim arah kebenaran Dengan kuasa hukum sekaligus korban investasi batubara Jabal Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 22 Maret 2022 Kami baru selesai sidang dalam perkara nomor 28 Garing PDTG Garing 2022 Garing PN Jakarta Selatan Hari ini agendanya adalah menentukan panggilan umum ya Panggilan lewat koran Karena di minggu kemarin kami diminta untuk membayar sekum atau panjer koran Agar tergugat 1 dan tergugat 2 itu dipanggil melalui koran Tergugat 1 adalah PT Adi Partner Perkasa Kemudian tergugat 2 Adiansah sebagai Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa Namun hari ini tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 dan turut tergugat itu tidak hadir Saya ulangi lagi tergugat satunya PT Adi Partner Perkasa Tergugat 2 Adiansah Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa Tergugat 3 yaitu Ustadz Yusuf Mansur Tergugat 4 adalah BMT Darussalam Madani Turut tergugat adalah pondok pesantren dagu milik Ustadz Yusuf Mansur Hari ini 4 tergugat tidak datang Turut tergugatnya juga tidak datang Hanya kami yang datang Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang hari ini Menentukan untuk panggilan sidang lewat koran Akan dipanggil nanti sidang berikutnya Tanggal 26 April 2022 Ya, itu Bapak D, nilai gugatannya Bapak D, kan banyak sekali Kalau misalkan Bapak D, sudah mencapai panggilan tersebut Lantananya digugatannya untuk apa Pak? Oh iya betul Nilai gugatannya cukup besar sekali Nilai pokoknya Nilai pokok plus janji-janji keuntungan yang dijanjikan Sekitar 98,7 triliun Itu kalau dapat nanti sebagian besar Mas Sebagian besar ya Saya nageh janji juga dari Ustadz Yusuf Mansur Ketika mereka untuk kepentingan Allah ya Kemudian untuk kepentingan pondok pesantren Terakhir mereka itu Ada pembicaraan di pondok di dagu Katanya buka institut dagu ya Mereka yang gak punya pondok pesantren Silahkan merapat ke sini Nanti kita bicarakan Ini hari ini saya ya Kalau apa yang ditanyakan Ketika nanti saya dapat pengembalian pokok plus keuntungan Itu sebagian besar akan saya pergunakan Untuk kepentingan sosial Kalau mereka sampai triliunan mengembalikan kepada saya Wah saya udah langsung benjot tuh Ada yang saya kasih ke NU Ada yang saya kasih ke Muhammadiyah Itu Ada yang saya kasih ke negara Karena jumlahnya kalau triliunan ya Tapi kalau hanya miliaran saja Mungkin nanti kami akan pilih Sebagian besar juga Tidak akan saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya Tetapi untuk kepentingan sosial keagamaan Saya juga punya madrasah di Jawa Timur Yang perlu saya danai Kalau itu nanti dananya memang cair dari sana Sebagian besar akan saya sumbangkan ke sana juga Lembaga pendidikan Jadi bukan untuk pribadi saya Mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur tergerak hatinya Dan saya menguji Menguji omongannya Biasanya selalu kalau untuk agama kasih aja semua Kasih aja semua Kalau saya nanti dikembalikan hak-hak saya Dan keuntungan saya Akan saya sumbangkan sebagian besar ke pondok pesantren Mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur tidak jarkoni Ngajari rang lakoni Jadi sebagian besar untuk keagamaan nanti mas Mungkin ada pesan kutu Pak Untuk pihak-pihak tergugat ini Satu, dua, tiga, empat Kenapa dijalankan itu Pak? Untuk tergugat Kemarin, sidang minggu kemarin Tergugat 3 Kuasa Ustaz Yusuf Mansur Kemudian tergugat 4 BMT itu datang Cuman ada dari tergugat 3 Diminta ID card pengacaranya Yang belum diserahkan Kemudian dari tergugat 4 Yaitu perubahan Perubahan pengurus Mungkin dia tidak siap hari ini Perkiraan saya Sehingga mereka tidak datang hari ini Oh, semangat Allahuakbar Terima kasih telah menonton!